Mal pelayanan publik kota Jambi akan segera difungsikan pada awal Maret 2022 mendatang. Dibangunnya mal pelayanan publik ini dengan tujuan memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat, akan ada 115 jenis pelayanan yang akan ditempatkan di mal pelayanan publik kota Jambi tersebut. Gedung mal pelayanan publik yang dibangun oleh pemerintah kota Jambi pada akhir tahun 2021 ini telah rampung dibangun. Bangunan ini nantinya akan digunakan sebagai tempat pelayanan administrasi bagi masyarakat kota Jambi. Meskipun telah selesai dibangun, mal pelayanan publik ini masih belum difungsikan karena masih menunggu pengisian dan pemasangan perlengkapan serta furnitur yang diperlukan. Wali kota Jambi Syarifasa menuturkan pemasangan furnitur tersebut akan dilaksanakan pada awal anggaran tahun 2022 dan akan difungsikan pada awal bulan Maret 2022 mendatang. Dirinya berharap dengan adanya mal pelayanan publik tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan prima kepada masyarakat kota Jambi. Di mana nantinya akan ada 115 pelayanan publik yang akan ditempatkan pada gedung tersebut yang tugasnya berasal dari dinas terkait dan juga instansi vertikal lainnya. 115 pelayanan publik yang akan disini termasuk instansi vertikal seperti pembuatan SIM, SKCK, kemudian juga dari pengambilan SIM, kemudian SAMSAT juga ada disini, BNN ada, imigrasi juga ada disini, dan banyak sekali nanti instansi vertikal yang bergabung disini nanti. Untuk penyiapan SDM-nya sendiri di mana Pak? SDM itu nanti disiapkan oleh masing-masing, oleh dinas-dinas terkait dan instansi vertikal. Jadi kita nanti menambah personil, yaitu personil yang di bagian konten depan nanti yang insya Allah akan kita rekrut, sudah ada yang direkrut juga pekerjaan yang lama dan yang baru nanti di awal Januari, karena ini perlu kita berikan pendidikan singkat yang terkait dengan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat. Fasa menjelaskan malah pelayanan publik ini akan melayani masyarakat yang telah mengakses dan mengajukan permohonan melalui aplikasi OSS. Dirinya mengatakan Pemkop Jambi juga terus mencari solusi untuk kemudahan dalam penggunaan aplikasi OSS tersebut, agar hal tersebut tidak menjadi momok bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan di kota Jambi.